Intro Kali ini saya mau ngebahas bro, sebuah mouse gaming profesional Gampangnya sih, saya mau ngebahas sebuah mouse yang memang khusus dibuat untuk kebutuhan turnamen Dan mouse yang kita review, ini dia dari merk Logitech Yang tipenya adalah Logitech G Pro X Super Lite Wireless Yang harganya dibangun di angka 1,9 juta Wah ini bukan termasuk harga yang murah Tapi nyatanya VIA produk ini harganya udah turun bro Dari awal dia pas dirilis di angka 2,350 juta Sekarang udah turun menjadi di angka 1,9 jutaan Nah dari harga tersebut, saya iseng bro Saya ngeriset, apa ya banyak yang beli harga mau seperti ini Tapi untuk kebutuhan profesional Saya nyamperin itu di beberapa marketplace-nya punya Logitech official Entah di Shopee atau Tokopedia dan juga marketplace yang lain Ternyata yang beli banyak bro, memang gak sampai ribuan Tapi tetap aja Menurut saya ini cukup banyak yang beli dengan harga yang mouse Yang bukan termasuk murah kayak gini Tapi sejur Kalau saya ngomongin first impression dari model mouse versi Logitech Super Lite ini Ini modelnya kayak speedless bro ya Cuman biasa banget Yang bisa melihat ini modelnya dia palm grip Terus hanya memiliki 5 buah tombol Ada klik kanan, klik kiri Terus ada scroll wheel, backward sama forward Dan minus yang kelihatan adalah produk ini tidak memiliki tombol DPI fisik Terus gak ada RGB dan untuk colokan kabel datanya dia masih belum type C Ini kan kayak bukan mouse yang harganya 1 jutaan ya bro ya Seperti yang mungkin ada 1 jutaan Cuman nyatanya pas ini mouse kita gunakan terutama untuk gaming kompetitif Coba nya Valorant, wah itu baru kerasa enaknya bro Dilihat dari namanya ini kan versi Super Lite Jadi dia itu enteng bro, pokoknya cuman di angka 63 gram Dan efek sampingnya mouse ini kalau kalian pakai Ini akan memberikan akselerasi yang cukup enak dan juga akurasi yang cukup tinggi Sebab dia itu memiliki sebuah sensor yang dikasih nama Hero 25K Yang artinya produk ini untuk DPI nya bisa kalian setting hingga di angka 25 ribu Nah ini yang sensitif Kalau ngomongin soal DPI ini juga masalah selera juga Ada juga yang settingan tinggi untuk main gaming kompetitif Ada juga mungkin buat kalian yang ingin akurasinya lebih oke Kalian lebih suka menggunakan model DPI dengan settingan yang rendah Kalau saya sih termasuk yang tengah-tengah Di angka 1600Hz ketika untuk bermain game alias sparring Kayak gaming Valorant Untuk paket pembelian dari sebuah mouse Logitech Super Lite ini Yang akan kalian dapatkan tentunya adalah sebuah mouse Terus dapat kabel yang panjangnya 2 meter dan bahannya ini cukup solid bro Tapi meskipun solid, ini colokannya akan aneh bro Harusnya dia pakai Type-C Tapi ini masih belum pakai Type-C Cuman jangan salah sangka Ini ujungnya kan kelihatan ini gampang patah Ternyata enggak bro karena dia berbahan dari karet Sehingga enggak usah khawatir kalau untuk konektor ketika kalian nancepin kepada mouse Ini akan gampang patah Cukup solid banget lah harga segini Masih juga bahannya dari tempe bro kan yang enggak masuk akal juga Selanjutnya produk ini juga memiliki kelengkapan berubah dongle mouse wireless Dapat converter juga Serta memiliki cadangan mouse fit yang terletak di bahan bawah Untuk bisa menambah akselerasi kalian pas lagi main game Terus kita juga mau kasih komen tentang kelengkapan berubah sticker yang bermanfaat Kalau sticker yang biru kayak gini kan Nah ini kan bisa dipakai bisa enggak Tapi kalau untuk sticker anti-silip ini Ini menurut saya cukup berguna Untuk bisa meminimalisasi ketika tangan kalian itu sering berikat Jadi pas mekang mouse itu enggak akan gampang licin Sebab sudah ada sticker anti-silip ini Nah ini cukup bermanfaat karena sudah include di dalamnya Enggak perlu kalian beli lagi Cuma anyway kalau kita berbicara tentang pengalaman penggunaan Pas saya nyobain mouse ini selama 10 hari Mau lidah datang sampai sekarang Yang saya rasakan itu saya butuh penyesuaian bro Di awalnya untuk 1-3 hari Karena untuk mouse yang biasa saya pakai itu Saya pakai punya pulsar yang X-slide Yang menurut saya ini modelnya sama-sama palm grip Tapi bedanya dia itu gripnya menyesuaikan permukaan tangan saya Karena sudah sering pakai mouse yang gede Jadi modelnya itu bedanya sama punya logitech Ini kan dia memang model palm Tapi dia modelnya itu standar atau rata bro Beda sama punya pulsar yang agak ada kemiringan Di bagian permukaan tangan kita Nah setelah saya udah nyaman di 2-3 hari Baru kerasa enak banget Ketika menggunakan sebuah mouse yang memiliki bobot yang sangat ringan ini Bobot itu pengaruh sekali Terus kalau kita ngomongin soal bahan juga dia pengaruh bro Ini mouse kan dia bahannya itu dari serat karbon Yang kalau saya bedakan modelnya sama punya pulsar Ini dia tidak bolong-bolong Tapi bobotnya juga lebih enteng dari punya pulsar bro Ini istimewa sekali menurut saya Tapi ya kembali lagi Kalau ngomongin soal harga Ini kembali sama pendapat masing-masing Karena sudut pandang di harga itu agak sensitif Ada yang menurut mereka ini harganya cukup murah Ada juga menurut teman-teman yang harganya ini gak worth it untuk dibeli Untuk harga sebuah mouse Tapi yang jelas Mouse ini misalkan kita gunakan untuk kebutuhan daily activity Ini rasanya cukup nyaman sekali Saya merasakan kenyamanan yang enak ketika saya lagi reset data Ataupun pas saya lagi mengerjakan sebuah laporan Sebab mouse ini memiliki pengaturan memori Yang kalau saya pindah perangkat Misalkan kayak gini bro jontanya bro ya Saya menggunakan sebuah PC Dan disana itu saya main game Valorant Ataupun pakai ke CSGO Terus saya pengen menggunakan bermain game di perangkat laptop saya Nah saya tinggal download aja perangkat logibolt Eh logibolt yang didalamnya itu sudah saya setting di settingan perangkat PC saya Terus ketika saya masuk kepada perangkat yang lain kita gak usah nge-save ataupun setting lagi Jadi untuk memori penyimpanannya itu kita bisa menambahkan hingga 5 profile Itu yang menurut saya memang kebutuhan eksklusif Eh bukan kebutuhan ya Tapi kelebihan eksklusif yang dimiliki oleh model-model mau seperti ini Masalah harga sama sudut penang ini saya kembalikan sama kalian Tapi kalau kita ngomong soal feel comfort dan juga world apa enggak Ini juga saya kembalikan sama kalian Karena harganya juga gak bisa dibilang murah Yaudah mungkin cukup sekian terima kasih Semoga info yang sedikit ini bisa bermanfaat Untuk bisa menginspirasi kalian Pas lagi cari perangkat gaming gear profesional Sampai jumpa Assalamualaikum Wr Wb Dan Salam Joss Oke? Mantap